Halo semuanya, balik lagi Kali ini aku bakal sharing tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan tiba Apa saja ya? Jadi, untuk teman-teman khususnya yang sedang mempersiapkan persalinan ya Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita persiapkan sebelum persalinan itu tiba Nah, kurang lebih ada 9 hal yang aku rangkum yang harus dipersiapkan sebelum persalinan Nah, untuk urutannya ini bukan berdasarkan prioritas ya Tapi benar-benar kayak semuanya itu sama-sama penting Jadi, urutan ini nggak ada hubungannya dengan prioritas Yang pertama itu adalah mempersiapkan perlengkapan mom and baby Untuk perlengkapan-perlengkapan ini, listnya apa saja itu tidak mungkin aku jabarkan di sini Jadi, teman-teman silahkan untuk mengintip video-video yang pernah aku upload sebelumnya Ada persiapan untuk ibu menjelang persalinan Terus ada juga video perlengkapan bayi baru lahir Dan juga ada video tentang isi tes yang dibawa saat persalinan Nah, untuk perlengkapan ini itu setidaknya harus teman-teman persiapkan Kayak beberapa bulan sebelumnya Kalau aku sendiri mempersiapkan saat kehamilan 7 bulan Itu sudah aku siapin semua-semuanya Jadi, kalau misalnya memang Kan yang namanya persalinan itu benar-benar unpredict banget ya Bisa maju, bisa mundur dari HPL Biasanya sekitar maju mundur itu sekitar 2 minggu Nah, tapi ada yang bisa lebih cepat dari itu Atau lebih lambat dari itu gitu Jadi, benar-benar kita harus persiapkan Takutnya pas persalinan tapi belum ada barang-barangnya Itu juga ya riweh gitu Nah, khusus untuk tas untuk bersalin nanti Itu harus teman-teman siapkan kayak sebulan sebelumnya Karena kalau misalnya tiba-tiba ada tanda-tanda cinta, kontraksi Jadi, kita tinggal langsung meluncur ke tempat bersalin Nah, untuk yang kedua itu Kita harus menentukan tempat bersalin kita nantinya akan di mana Itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya Jadi, pas kita akan bersalin itu benar-benar sudah Ah, kesini gitu Teman-teman bisa pilih yang terdekat dari rumah Atau ke dokter atau bidan Yang teman-teman merasa nyaman melahirkan di sana Jangan lupa keluarga juga harus tahu ya Di mana rencana kita akan bersalin Karena kan pasti yang bawa kendaraan itu ya keluarga kita gitu ya Karena kita kan boro-boro untuk Kita kesini-kesitu enggak Karena bener-bener saat mau bersalin itu Kita cuma fokus untuk kayak atur nafas gitu Biar enggak kebobolan di situ Untuk yang ketiga Lakukan USG lebih sering dari biasanya Kalau misalnya biasanya kayak setiap 3 semester sekali Nah, kalau menjelang persalinan, menjelang HPL itu Aku sarankan untuk 2 minggu sekali gitu Karena biar kita mengetahui posisi bayinya itu sudah tepat atau belum gitu Terus juga ketuban kita cukup atau tidak Kayak gitu-gitu itu harus dicek dulu Terus lilitannya gitu ya Itu bener-bener nantinya akan mempengaruhi proses persalinan Apakah bisa normal atau harus ada tindakan lain gitu Yang keempat ini juga penting Jadi jangan lupa untuk cek lab khususnya HP ya Karena kalau misalnya HP kita itu masih rendah Itu biasanya itu kita disarankan untuk melakukan transfusi darah terlebih dahulu Sebelum persalinan Karena kalau misalnya HP-nya rendah itu khawatir terjadi pendarahan hebat Saat persalinan nanti dan kita akan kehabisan darah Itu bisa menyebabkan masalah di kesehatan si ibu dan juga janin Kemudian juga bisa yang paling parah itu adalah menyebabkan kematian Yang kelima itu adalah Senantiasa menjaga asupan makanan yang bergizi dan seimbang Khususnya untuk makanan yang tinggi akan kalori Karena kalau misalnya kita akan bersalin itu butuh energi yang sangat-sangat besar Nah jangan lupa untuk konsumsi banyak makanan yang mengandung serat juga Biar kita tidak mengalami sembelit Untuk yang keenam itu kita persiapkan diri Persiapkan fisik dengan melakukan olahraga Olahraganya olahraga yang ringan saja ya Itu bisa kayak yoga, berenang, jalan santai Yang pasti ini sebaiknya sih dilakukannya kayak dari trimester pertama Tapi saat menjelang HPL kayak sebelumnya itu harus lebih getol lagi Lebih rajin lagi untuk melakukan olahraga ringan ini Tujuannya adalah selain agar tubuh kita itu senantiasa bugar Olahraga ringan ini bisa membantu si kecil agar lebih cepat untuk turun ke panggul Dan ini bisa membantu khususnya untuk yang ingin melahirkan normal Jadi si kecilnya itu kayak lebih siap untuk keluar gitu Terus juga kalau misalnya lagi kontraksi nih Itu kita lakukan jalan santai atau yoga itu bener-bener bisa mengurangi rasa sakit kontraksinya itu Dan Alhamdulillah ya aku praktekan ini sendiri Saat persalinan itu jadi bener-bener super duper lancar Alhamdulillah kondusif dan waktunya itu tidak lama Yang ketujuh itu mulai mempelajari tentang proses-proses persalinan itu seperti apa Itu teman-teman bisa pelajari, bisa melalui Youtube Bisa dari coba ikut webinar-webinar atau bisa tanya-tanya langsung ke para ahli gitu ya Atau tanya ke teman-teman yang pernah mengalami persalinan gitu ya Bagaimana rasanya, kemudian apa saja yang harus saya perhatikan, persiapkan Kemudian kalau misalnya penyembuhannya, bagaimana itu semuanya teman-teman bisa sharing dengan rekannya yang pernah melahirkan Atau dengan tenaga ahli gitu Ini penting sekali karena kalau misalnya kita pelajari dulu, kita jadi tahu Kayak misalnya nih teknik pernafasan itu kan penting sekali ya Untuk kita pelajari dulu, kalau misalnya kita sudah berlatih jauh-jauh hari Pas di hari persalinan itu, kita kayak nafas itu kayak udah refleks aja gitu spontan Gak usah kayak, aduh gimana nih harus gimana, gimana Gak harus kayak gitu, jadi bener-bener biar lebih spontan gitu Yang kedelapan itu dengan belajar tentang parenting Nah ini parenting ini penting sekali untuk kita calon orang tua Karena banyak sekali orang-orang yang kayak skip hal ini Jadinya pas anaknya sudah lahir bingung harus bagaimana Kayak gitu, kalau misalnya kita sudah pelajari dulu Kita kayak lebih tahu gambarannya harus bagaimana Kita sudah belajar sebelumnya pun gitu ya Itu bener-bener kayak kita kadang masih bingung gitu Apalagi kalau gak belajar sama sekali gitu Jadi setidaknya kita punya gambaran tentang parenting itu sendiri Nah yang kesembilan dan ini yang terakhir Menurut aku ini termasuk yang terpenting ya Itu adalah mempersiapkan mental Jangan lupa kita sudah mempersiapkan perlengkapan bayi, perlengkapan ibu Udah belajar parenting, belajar proses persalinan Kemudian juga asupan makanan sudah kita jaga Tahap olahraga juga, cek ke dokter udah, cek web udah Tapi kita lupa mempersiapkan mental kita Jadi pas kayak gitu tuh banyak ketakutan, banyak khawatir Padahal persiapan mental ini tuh bener-bener hal mendasar yang harus kita lakukan dari awal gitu Kita harus siapkan diri kita dengan afirmasi positif Bahwa bisa bersalin dengan lancar, dengan damai, dengan gentle gitu ya Kita harus memberikan afirmasi positif itu untuk membentuk mental health kita yang stabil gitu Karena ibu melahirkan itu pasca melahirkan juga itu bener-bener Emosinya itu bener-bener yang gak stabil pake banget gitu ya Gampang banget mengalami baby blues, mengalami depresi Nah itu tadi 9 hal yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan Sebenernya masih banyak lagi yang perlu kita persiapkan Tapi kurang lebih yang 9 itu yang kayak yang pentingnya gitu Teman-teman bisa namain listnya di kolom komentar ya Kita sharing sama-sama Nah sekian saja untuk sharing kali ini Semoga bermanfaat Semoga persalinannya lancar ya untuk para bumi lusku Aku izin undur diri Dadah